Oke guys, jadi kali ini gue bakalan update-in berita ke kalian untuk mengenai si Siba Inu ini sendiri Jadi kalau kalian mau lebih tahu, lebih dalam, perkembangan positif Daripada si Siba Inu sendiri, silahkan tonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai Waduh, waduh, waduh Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat selalu dan fit, fun pastinya oke Dan buat kalian yang baru gabung di channel gue Jadi channel gue tuh adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency Dan kamu juga bisa banyak belajar di channel ini Tentang perihal sudut pandang, pola pikir, dan pelatihan mental pastinya Apalagi kamu buat pemula nih Jangan lupa pastikan kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan Dan kalau kalian lihat di halaman layar kalian Gue ngadain giveaway 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang Masing-masing 600 ribu Syaratnya gampang aja, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar Dan follow instagram gue disini Akai Dan gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari tahun 2022 Oke Apa aja nih yang kita bisa update-in mengenai daripada si Siba Inu sendiri Yang pertama, gue bakalan nge-update-in ke kalian untuk perkembangan market sekarang Nah, kalau misalkan kalian lihat nih Gila kan Dari semua token-token yang kita lihat bersama Itu si Siba Inu mengalami kenaikan Ya, sendiri tok tuh Ya, apa karena gara-gara disenggol kali ya Aduh, setelah Ada-ada aja tuh Drama-drama seperti ini ya Oke, kalau misalkan kalian bilang Gue tadi sempat bilang di video gue sebelumnya Bahwa si Siba Inu harus naik ke Menuju ke targetnya di 35 Atau 35-34 lah Oke, seperti itu Dan Kalau kalian mau nyerok sekarang sih Sebenarnya udah Udah gak bisa ya Sebenarnya menurut gue sih seperti itu ya Jangan dulu lah Kalau kalian mau serok sekarang Jangan-jangan Oke, cari amannya dulu aja Tinggal menikmati market dulu aja, oke Terus Beberapa hal yang kalau misalkan kita lihat Untuk dari segi followers Daripada si Siba Inu sendiri Sudah mengalami sangat-sangat kenaikan Sangat signifikan Yaitu 2.823.575 Dan ini sangat-sangat amazing Cengkal ini woy Dan gue juga mau Perlihatkan bahwa ada Kabar terbagus Buat kita semua Bahwa ternyata memang Siba Inu adalah Koin teratas yang dimiliki oleh Paus Ethereum Inilah yang mereka miliki Jadi ada Lu udah tau kan Gue udah sering banget jelasin bahwa Siba Inu itu sendiri Sebenarnya memang sangat Disukai banyak banget Paus atau Wells-Wells di luar sana Bahkan kalau kalian Mau tau Jadi Siba Inu itu Dari 1000 Paus Ethereum tingkat teratas Itu pasti membeli Siba Inu sendiri Dan 100 tingkat teratas Di Binance Smart Chain Itu juga Membeli Siba Inu itu sendiri Wah kacau Amazing Amazing Sekali ini Amazing Amazing lah Pokoknya Nah disini juga penjelasannya Bahwa kalau misalkan kita lihat Datanya Jadi top 10 token Inwells bags Ethereum Siba Terus Di bawahnya FTT Jadi semua Datanya jelas ya Bukan cuma Omdo doang ya Bukan ya Oke Nah disini juga Dijelasin bahwa Nomor pemegang Siba Inu Mencapai titik tertinggi baru Jadi pemegang Holders Daripada Siba Inu Sendiri itu Kira-kira Oh gue bakalan ngajakin Lihat validnya aja Yang gue update-in Jadi pemegang Daripada Siba Inu Sekarang Holdersnya itu 1.173.159 Jadi naik Naiknya itu 0.032% Dan itu sangat-sangat Luar biasa Oke Di tengah-tengah market Kenapa gue bilang luar biasa Karena di tengah-tengah market Yang memang sangat-sangat Tidak tentu Arahnya mau kemana Apakah naik Atau gak Dump Belum lagi hasil Rapat ini Segala macam Yang belum keluar Apalah Aduh pokoknya Bener-bener Psikologis semua dunia Yang pemain kripto Itu bener-bener kacau guys Jadi Wajar banget lah Memang sekarang market Itu seperti ini Tapi Dengan di tengah-tengah Terpahan seperti itu Siba Inu tetap Is the best Dan is amazing Sekali ini woy Dan gue juga Mau ngajakin kalian Untuk melihat Daripada ini guys Jadi ini beritanya Jadi Jadi ada memang Yisu yang mengatakan bahwa Jadi Kalau misalkan Memang si Ba Inu ini sendiri Untuk kita mau Ajak Konsolidasi Dalam artian Kita bener-bener Pengen melihat Untuk naik Harganya Nge-pam Segala macam Gitu kan Itu cuma satu Sebenarnya Yang pertama adalah Eh itu cuma satu Kok ada yang pertama Yang cuma satu Yaitu adalah Melakukan rutin Pembakaran Dan ini sudah Dilakukan oleh Daripada Sembilan orang Perusahaan Yang memang Sudah akad kontrak Dengan si Ba Inu Yang akan melakukan Terus Pembakaran Supply Dan Dan disini juga Penjelasannya Ada statistik Apa Matematikanya Gitu lah Dia belum jelaskan Bahwa Sanggup gak sih Sebenarnya kita tuh Membakar Satu triliun Supply Hingga 100 juta Hingga 100 juta Siba Senilai 570 dolar Dan 2854 Yang terbakar Hampir setiap hari Jadi Ada terus tuh Setiap hari 2854 Yang terbakar Hampir setiap hari Nah Jadi Chafer percaya Bahwa pasukan Siba Siba ini Harus berkembang Hampir Dua kali lipat Gitu Dari 1 1.170.000 Pemegang Itu menjadi Setidaknya 2 juta Dan komunitasnya Siba ini Harus memiliki Setidaknya 294,5 juta Token Mem ini Nah Jadi Memang targetnya Itu Kalau misalkan Kita percaya Anggaplah Misalkan 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 Dari holders Daripada Sub followers Daripada Siba ini Itu sendiri Di twitter Dia membeli Atau segala macam Mengenai Si token ini Dan sampai Pemegang holders Itu Dua juta Dan Komunitasnya Itu Punya 294,5 juta Token Nah Disini Jelasin bahwa Jika 1 juta Pemegang Mulai mengirim Siba Senilai 30 dolar Setiap hari Maka Total 1 triliun Siba Ini akan Dibakar Nah Keren banget kan Kalkulasinya Wah Menurut gue Sebenarnya Si Stephen Chopper Ini benar-benar Serius Untuk Apa ya Menggarap Kalau bahasa Orang Itu adalah Mengcampankan Jadi benar-benar Itu kayak Apa ya Melakukan Penanaman Penanaman Atau kayak Dream lah Bahasa seperti itu Jadi kan Kita cita-cita Kita semua Barang bersama Dari Kita udah tau Bersama bahwa Pertama Proyeknya Siba Inu Belum rilis Tapi Digadang-gadang Sudah setelah Testnet Daripada Sibarium Itu sendiri Itu akan Mencoba Untuk testnet Public Dan ini Semoga aja Di bulan Februari Tapi gue rasa Semoga aja Karena Karena memang Pengaruh global Sebenarnya Ngaruh banget Apalagi sekarang Kita udah tau Bersama Ukraina Baku perang Sama Rusia Jadi benar-benar Siklus global Ekonomi ini Benar-benar Kita tuh Nggak bisa Tau Sampai sekarang Kalau misalkan Yang paling Di antara Saham Kripto Dan Di komoditi Segala Yang paling Naik Itu adalah Tingkat Pembeliannya Emas Dan Perak Karena kan Orang-orang Sudah kayak Aduh Gimana nih Kalau misalkan Cryptocurrency Kayak gini Kalau emas Dan perak Kan benar-benar Ya gimana Bagus lah Pokoknya Untuk dijadikan Sebagai Alat Seperti itu Makanya gue bilang Selalu Kepasama kalian Bahwa Portfolio kan Dibagi-bagi Jangan cuma Satu token Aja Minimal Kalian punya Beberapa token Habis itu Kalian bagi-bagi Rata Habis itu Kalian masuk juga Di Ya reksadana Atau pasar Pasar saham Apa segala macam Masuk aja disitu Buat nama-nama Portfolio kalian lah Untuk melatih mental Kalian juga Seperti itu Oke Nah disini juga Dijelasin bahwa Selama 24 jam terakhir Dan beberapa jam Setelah itu Hampir 21 juta 234 881 juta Token Siba Dikirim ke dompet mati Nah ini Menurut gue Jadi kayak Menurut dompet mati Itu kayak dihapus Selamanya lah gitu Dan ini sebenernya Menunjang banget Daripada si Siba Inu Itu menuju Untuk target-target Tertentu gitu kan Dan gue rasa Sebenernya Kalian memiliki Target gitu kan Dan cuman yang gue Selalu omongin ke kalian Tuh kalau misalkan Kalian sudah punya target Maksudnya target itu Jangan terlalu Misalnya kalau kalian Team trading ya Maksudnya kalau kalian Mau team-team ini ya Gitu kan Kalian tuh punya target Oke Targetnya berapa Bagaimana segala macam Pada intinya guys Gue selalu Ngasih tau kalian bahwa Kalau misalkan Dia ngepam Amankan dulu Untuk modal kalian Misalkan kalian modal 100 juta gitu kan Ngepam nih Balik modal Amankan dulu Dan masih ada sisa tuh kan Udah hold aja itu Gitu kan Habis itu kalau misalnya Dia turun lagi Nah baru kalian serok tuh 50% Daripada anggaran modal kalian Seperti itu Serok lagi 50 juta Tapi di titiknya Titik paling bawah ya Maksudnya kayak gitu Jadi jangan terlalu Semakan FOMO Karena ada Desas-desas Begala macam Enggak Kalem-kalem-kalem aja Pada intinya Kalian adalah Yang bisa Mengatur Mengontrol emosional kalian Dan itu sangat-sangat Penting Dan itu yang paling mahal Di dalam dunia Trading Atau dalam dunia Cryptocurrency Itu Psikologis guys Psikologis dan mental Makanya gue selalu Di channel gue tuh Bener-bener gue Untuk pemula nih Wah Jangan Jangan FOMO Jangan ini Jangan ini Segala macam Gue udah core-core Segala macam Biar kalian tuh terjaga Oke seperti itu aja Pembahasan kita kali ini Menurut kalian gimana guys Kira-kira Target daripada Siba Inu sendiri Itu kapan sampenya Menuju ke Minimal 1 rupiah Karena target kita Ini semua Paling tidak Yang paling mendekat Itu 1 rupiah Sebenernya Oke silahkan Tulis di kolom komentar Untuk sharing Bahan-bahan kita semua Dan enjoy selalu Dan pastikan sebelum Kalian close video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar kamu gak Ketinggalan video-video Terupdate Daripada channel gue Gitu kan Dan Ya Paling tentunya Gue selalu bilang Titip salam sama keluarga kalian Dan dapet salam dari gue Kay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh